Intro Hai semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di channel youtube aku, Tia Svidi Rahayu Di video kali ini, aku mau spill terkait skor UTBK teman-teman yang lolos di Universitas Indonesia Pada tahun 2021, melalui skor SBMPTN Nah, jadi ini merupakan gambaran untuk teman-teman pejuang SBMPTN di tahun 2022 Sehingga bisa punya gambaran, oh ternyata skor UTBK teman-teman yang lolos di UI Segini dan segini, seperti itu Jadi, kalian bisa dipersiapkan dari sekarang untuk bisa masuk di Universitas Indonesia Melalui jalur SBMPTN atau UTBK Oke, ayo kita simak videonya Oke, untuk skor yang pertama yaitu Aktuaria Jurusan aktuaria, ini rata-ratanya 819 dari temannya mau FK Seperti itu Jadi, untuk teman-teman yang mau tanya, boleh banget di cek Twitternya mau FK Kemudian, untuk jurusan yang kedua yaitu ilmu ekonomi Islam Dengan skor rata-rata 698 Di sini itu atas nama Nay Ini temannya Nay ya teman-teman Ini dengan menggunakan skor pembobotan 60% dan 40% Seperti itu Kemudian, jurusan yang ketiga yaitu hubungan internasional dengan skor rata-rata 723 Itu nggak jelas, dari sananya itu emang nggak jelas Jadi, teman-teman nanti bisa zoom ya teman-teman Oke, kemudian untuk jurusan selanjutnya Yaitu teknik lingkungan dengan skor rata-rata 617 Di sini itu nilai yang tertinggi di bagian matematika dengan skor 804 Jadi, teman-teman kalau misal mau teknik lingkungan Ataupun jurusan-jurusan yang mengarah ke Kayak gitu, itu diutamakan untuk nilai matematika dan fisikanya itu tinggi Daripada nilai kimia dan biologi Karena itu sebagai pertimbangan dan prioritas Kalian itu bisa lolos di Universitas Indonesia di jurusan teknik Kayak gitu Oke, kemudian jurusan sistem informasi di Universitas Indonesia Dengan skor rata-rata 676,9 Ini nilai yang tertinggi yaitu matematika Dengan skor sempurna Kemudian disusul dengan skor kimia dan biologi Karena ini udah diunggulin gitu kan Dari matematikanya itu udah bisa menolong nilai fisika yang rendah 400 Kayak gitu Kemudian ada jurusan ilmu filsafat Universitas Indonesia Dengan skor rata-rata 668,2 Itu nilainya bisa dilihat ya teman-teman Yang tertinggi itu di bagian ekonomi 704 Kemudian 701 di bagian geografi Kemudian jurusan selanjutnya yaitu teknik komputer Universitas Indonesia Dengan skor rata-rata 681 Di sini nilai yang tertinggi yaitu di bagian biologi Kemudian disusul matematika dan fisika Seperti itu Oke, untuk jurusan selanjutnya yaitu Bahasa dan budaya Korea Universitas Indonesia Dengan skor rata-rata 679 Itu bisa dilihat Ketiga nilai TKA Sosum Yaitu sejarah, sosiologi, dan ekonomi Itu 700 semua Sedangkan untuk geografi itu 500 Jadi udah ketutup gitu kan Udah tercover dari ketiga nilai yang tertinggi Yaitu untuk menutupi nilai geografi Kayak gitu Oke, jurusan selanjutnya yaitu Kriminologi Dengan skor rata-rata 693 Dimana dia itu Kayak bilang gitu kan Temen gue kriminologi 693 Sedangkan gue 633 itu gak lolos di administrasi negara Jadi agak kecewa gitu Kemudian jurusan ilmu ekonomi Dengan skor rata-rata 775 Kemudian itu Dia itu gak bisa menampilkan nilainya Tapi kalian bisa DM Namanya itu Kemudian teknik kimia Dengan skor rata-rata itu sama 775 Dimana dia itu juga gak bisa Untuk menampilkan Nanti temen-temen itu langsung DM aja Kemudian sastra Indonesia Dengan skor rata-rata 622 Kemudian teknik industri Dengan skor rata-rata 803 Sedangkan untuk manajemen Dengan skor rata-rata 730 Di Universitas Indonesia Kemudian jurusan selanjutnya Yaitu administrasi negara Dengan skor rata-rata 686 Kemudian jurusan ilmu hukum Skor rata-ratanya 706 Atas nama abil Kemudian psikologi Dengan skor rata-rata 735,23 Oke kemudian jurusan antropologi sosial Dengan skor rata-rata 723 Atas nama et. it. noir Kemudian jurusan kedokteran gigi Dengan skor rata-rata 703 Lolos di FKGUI Kemudian rata-rata 698 Bisa lolos di Matematika Universitas Indonesia Kemudian teknik biomedik Rata-ratanya 730 Yaitu lolos Kemudian sosiologi Dengan skor rata-rata 688 Lolos di Sosiologi Universitas Indonesia Jadi teman-teman saran aku Persiapkan dari sekarang Apa aja yang kalian akan Senjata gitu kan Untuk tempur nanti di UTBKS BMPTN tahun 2022 Terutama untuk Scientech Yaitu Fisika, Kimia, Biologi Dan Matematika Sedangkan untuk teman-teman yang sosum Yaitu geografi, sejarah Sosiologi, kayak gitu Ekonomi Jadi teman-teman itu udah persiapkan Dari sekarang Untuk bisa bertempur gitu Untuk punya senjata sejak dini Sehingga kalian ketika UTBKS BMPTN Udah siap dan udah mateng Untuk bertempur Kayak gitu Semangat Pejuang Universitas Indonesia Pada tahun 2022 Jurusan selanjutnya Yaitu Arsitektur Interior Dengan skor rata-rata 670,39 Atas nama Rachel Ini tuh katanya skornya itu bagus-bagus Nilainya itu tinggi-tinggi Jadi teman-teman boleh spill ke dia gitu Kemudian jurusan Akuntansi Dengan skor rata-rata 727 Kemudian Ini atas namanya Lala Kemudian ilmu komunikasi Dengan skor rata-rata 675 Tapi itu Ada temannya yang bilang 688 itu gak lolos Di Universitas Indonesia Dengan jurusan ilmu komunikasi Sedangkan yang di bawahnya itu lolos Tapi mungkin ini pembebotan ya teman-teman Jadi meskipun skornya itu lebih tinggi Tapi di pembebotan Nilai TKA-nya itu lebih rendah Mungkin akan lebih diutamakan Yang nilai TKA-nya itu lebih tinggi gitu Kemudian jurusan selanjutnya Yaitu Administrasi Niaga Dengan skor rata-rata 785 Ya itu bisa dilihat ya teman-teman Dengan skor TKA SOSUM-nya Bagus-bagus semua Kemudian skor TPS-nya juga Bagus-bagus semua Dia itu Keren banget sih menurut aku 785 Dengan skornya itu kayak gitu Stabil semuanya Dan tinggi semua gitu Kemudian jurusan selanjutnya Yaitu K3 Dengan skor rata-rata 697 Kemudian ada juga yang lolos Dengan jurusan Kedokteran umum Dengan skor rata-rata 783 Itu kalian boleh Spill langsung ke dia ya Karena Di itu tuh gak ditampilin Kemudian Kesehatan masyarakat Dengan skor rata-rata Kalian bisa hitung sendiri ya Itu nilainya juga Bagus-bagus semua 800 Kemudian 500 Juga ada yang Nilai matematikanya itu 500 Sedangkan ketiga nilai fisika Biologi dan kimia Itu 800 semua Kemudian jurusan selanjutnya Yaitu ilmu politik Dengan skor rata-rata 689 Kalian boleh juga Spill langsung ke orangnya Itu udah aku cantumin Jadi kalian bisa langsung Cari di twitter Oke Semangat Pejuang Universitas Indonesia Di jalur SBMTN Tahun 2022 Oke Untuk jurusan selanjutnya Yaitu jurusan Statistika Dengan skor rata-rata 733 Atas nama SAF Kemudian jurusan selanjutnya Yaitu teknik metalurgi Ini rata-ratanya juga tinggi 651 Kalian bisa lihat itu Di layar Oke Kemudian jurusan selanjutnya Yaitu teknik sipil Universitas Indonesia Dengan skor rata-rata 688 Dimana nilai TKA Saintecnya itu Yang tertinggi di matematikanya 868 Kemudian fisika 723 Kemudian kimia 690 Dan yang terendah itu Biologi Tapi gak apa-apa Karena Untuk pembebatan teknik sipil Itu lebih diutamakan Matematika dan fisikanya Kayak gitu Jadi teman-teman Kalau misalnya nanti Mau ambil teknik Diutamakan Ya diupayakan juga Nilai matematika dan fisika Kalian itu tinggi Untuk menunjang Nilai-nilai yang lain Dan sebagai Pembebatan yang tertinggi Dan gimana ya Kayak prioritas gitu kan Nanti kedepannya Kalian juga akan Banyak ngitung Banyak ngukur Kayak gitu-gitu lah ya Semangat Oke jurusan selanjutnya Yaitu Sastra Perancis Dengan skor rata-rata 703 Ini gak ada Skornya ya Teman-teman Jadi langsung Tanyain aja Ke orangnya Atas nama Val Kemudian kimia Dengan skor rata-rata 657 Atas nama Ari Kemudian teknik mesin Dengan skor rata-rata 650 Atas nama Tondi Jadi teman-teman Silahkan untuk Langsung nge-DM mereka Melalui Twitter Karena ini Aku informasi Lengkapnya itu Dari Twitter SPMPTN Fest Oke Kemudian jurusan selanjutnya Yaitu Ilmu Sejarah Dengan skor rata-rata 657 Ini atas nama Riz Ya teman-teman Boleh banget Di DM mereka Kemudian atas nama Adrian Ini skornya 686,8 Dia lolos di Sastra Rusia Universitas Indonesia Sedangkan yang terakhir Yaitu Teknologi Bioproses Dan skor rata-rata 758 Kalian bisa melihat Dimana kimianya itu Sempurna ya Teman-teman nilainya Kemudian Disusul dengan nilai Fisika 900 Kemudian Biologi 700 Dan yang terakhir Matematika Kayak gitu Oke mungkin segitu aja Yang bisa aku jelasin Ke kalian Skor teman-teman Yang lolos di Universitas Indonesia Dengan jurusan Masing-masing Itu ada Saintec dan Sosum Jadi kalau misal Teman-teman ingin tahu Lebih lanjut Dan lebih detail Kalian boleh banget DM ke teman-teman Yang udah aku cantumin Tadi di layar Karena itu valid ya Sumbernya Langsung dari orangnya Di SBMPTN Fest Mereka itu Ngisi sendiri Dan komen sendiri Kayak gitu Jadi aku Screenshot langsung Dari sumbernya Oh iya Buat teman-teman Yang mau request video Boleh banget Tulis di kolom komentar Ataupun kalian Mau cerita Ataupun Hal-hal yang lain Yang perlu privasi Boleh banget DM di Instagram aku At Yes With the RHY Ianya double Dan buat teman-teman Yang baru mampir Aku ucapin selamat datang Dan jangan lupa Untuk like Comment And subscribe Share juga ke teman-temannya Semoga informasi Yang aku berikan Bisa bermanfaat Untuk kita ke depannya Dan semoga Apapun yang kita lakukan Selalu bisa Bermanfaat Untuk semua orang Oke aku tutup Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Untuk berproses Buat teman-teman Pejuang Universitas Indonesia Pada tahun 2022 Oke see you Bye